Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Identitas bangsa itu memang harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari maka sebuah bangsa akan berusaha untuk menanamkan akar budayanya kepada masyarakat atau bangsanya agar mereka tidak tercabut dari akar kebudayaan jadi bangsa yang tercabut dari akar kebudayaan adalah bangsa yang tanpa identitas nah bangsa Meksiko sebagai bangsa yang merdeka mencoba membangun identitas itu salah satunya adalah dengan cara melakukan pembinaan dan juga pengembangan museum museum nasional jadi museum nasional itu adalah merupakan cerminan dari identitas bangsa nah oleh karena itu bangsa Meksiko melakukan perancangan museum yang dilandasi oleh penelitian atau riset etnologi dan juga penelitian musiologi jadi dilihat dari dua sudut pandang ilmu yang sebenarnya saling mendukung jadi ilmu etnologi atau yang dikatakan sebagai antropologi jadi etnologi pada zaman dulu merupakan nama pendaluhan bagi ilmu antropologi jadi antropologi itu adalah suatu ilmu di mana kebudayaan itu selalu menjadi satu kesatuan dengan sejarah sehingga banyak ahli mengatakan bahwa pada hakikatnya antropologi itu adalah sejarah yang selalu berproses jadi antropologi itu sama dengan sejarah jadi antara antropologi dan sejarah itu merupakan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi jadi sisi yang pertama adalah antropologi atau etnologi dengan sisi yang kedua adalah sejarah jadi kedua sisi itu bersatu dan tidak bisa dibisahkan jadi mereka ibaratnya menyatu jadi sejarah dan antropologi itu menyatu tidak terpisahkan nah oleh karena itu antropologi atau etnologi ini merupakan langkah yang sangat penting ya atau yang mendasari bagaimana sebuah bangsa itu terbentuk terutama dari perkembangan manusianya dan juga perkembangan kebudayaannya nah ketika bangsa sepanyol datang maka kebudayaan bangsa indian itu juga mengalami perkembangan yang kemudian juga mereka bisa bercampur nah sehingga pencampuran kedua kebudayaan itu telah melakukan atau mempertemukan pada satu titik ya dimana sejak saat itu dua bangsa yang berbeda itu menjadi satu kesatuan nah tentu saja mereka masih memperlihatkan ciri-ciri kebudayaan dari asli sepanyol dan juga asli indian jadi ada titik temunya ada ciri-ciri yang masih bisa tampak gitu ya jadi karena itulah kemudian bangsa meksiko membangun museum dengan rancangan etnologi dan juga museologi jadi mereka sudah memandang bahwa ilmu museum atau museologi ini adalah museum atau ilmu yang penting nah sehingga dalam perkembangannya di Meksiko etnologi dan museologi ini kemudian menjadi ilmu baru yaitu ilmu etnomuseologi jadi etnomuseologi itu sebagai ilmu baru yang membahas atau yang membicarakan tentang masyarakat dan kebudayanya serta bagaimana mereka bisa menyusun suatu lembaga yang non-profit yaitu museum nasional sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati